atau 14 saya mulai membaca buku-buku islam saya membaca buku tafsir untuk Quran seperti Al-Qurtubi dan buku hadith seperti Fath al-Bari saya membaca buku tafsir seperti Al-Qurtubi dan Al-Bari sesuatu seperti itu ya, saya tidak membaca semua buku atau membaca semua tafsir tapi saya memilih beberapa bahasa dari Quran yang sukar untuk memahami saya terkejut ketika melihat ataupun membaca ada banyak kontradiksi di dalam hadith atau verses yang katanya penuh dengan kedamaian itu contohnya surat 2, surat Al-Baqarah, vers 256 tidak ada kompulsi di religi, ia digunakan oleh surat 9, surat 9, vers 5 tidak, maaf, teman-teman, kamu harus menyebutnya sangat-sangat karena saya memilih seperti contohnya surat Al-Baqarah surat 2, vers 256 di abrogasi oleh surat 9, vers 5 seperti halnya oke seperti halnya surat 2, 256 dia kontradiksi dengan vers 9, ayat 5 saya ingin tanya saya mencoba untuk bertanya kepada imam-imam saya dan juga teman-teman tentang Al-Qurtubi saya menerima ayat-ayat itu dan juga saya dan juga saya berpuasa pada saat Ramadan saya minta dalam doa saya saya membuat doa untuk Allah silahkan Allah menunjukkan bahwa Anda exist Anda di belakang buku Quran dan saya selalu berdoa Allah jika Engkau ada sorry, the last sentence saya berdoa apakah Allah benar-benar ada mengacu kepada versi itu and there was no answer when I was like age 18 till I go to university and finished my study I was engineer dan tak ada jawaban sama sekali pada saat umur 18 tahun saya harus pergi ke sekolah di universitas I continue with my prayers always to Allah that show me yourself show me you are behind Quran word the salah in Arabic comes from silah silah means connection I didn't feel any connection between me and Allah saya selalu berdoa apakah benar-benar Allah itu ada dan sepertinya tidak ada koneksi diantara menurut ayat-ayat itu bagaimana Ibu? I finished my study in university as engineer in 1994 and I continued as a professor in university I was professor in the university at 1994 I still asking Allah to prove yourself to me to show me he is a source of Quran for another 10 years from 1994 till 2005 saya terus menerus bertanya kepada Allah apakah benar engkau itu ada menanyakan hal itu mulai tahun 1994 sampai 19 until and till 2005 and I married my wife she was muslima but agnostic she doesn't believe in Islam she doesn't believe in hijab doesn't pray I married on 1999 I married my wife yeah okay yes yes she was from the beginning doesn't believe in Islam and she didn't pray in that house she was fasting just like in front of people because it's hard to say to muslims that we left she left Islam but she was from the beginning not muslim for me I continue like practicing Islam for 16 years since 1994 since I began to work as professor till 2005 but in same time I feel there is no connection between me and Allah I'm doing like robot praying robot and in 2005 I gave up and became agnostic like my wife and in my mind was no there is no religion I didn't think about Christianity I just left Islam and I feel that God is not helping or Allah is not helping to show himself Yeah Ipulin dulu Ipulin dulu saya ingin dulu yeah Okay then 2005 I left Islam but I was practicing Islam in front of people and work in the university I should pray with them I should fast in Ramadan or they may kill me meninggalkan Islam all this time I didn't think about Christianity I didn't think about Jesus at all I just don't feel any connection between the other okay 2007 in April 2007 my wife in the morning told me that she dreamed something she said that there is like a person appeared in her dream or vision with too much light covering the whole vision and telling her come to me he didn't say his name just like two seconds come to me and the vision or dream finished when my wife told me that I didn't care I said it's a dream after one week after one week it was the Easter because it was April 2007 it was the Easter we are visiting our friends the Coptic Orthodox just in front of our apartment visiting Christian friends yes as soon as we entered their house she my wife said look this is him who appeared to me she saw a picture okay go go ahead she was pointing to a picture of Jesus in the transfiguration as per Matteo Gospel of Matteo chapter 17 when we returned back to her when we returned back to house I asked her are you sure that he is the same person appears in the picture of transfiguration she said she is not sure in same night she dreamed another another vision the same person appeared and told her I told you come to me yes it was Jesus who was searching us it is not us who was searching Jesus and at this point I decided to study Christianity and I contacted a friend to get us involved in the church to study me and my wife began in 2007 to study Christianity like they say under the ground we can go to church we are not allowed to do that we study under the ground we studied Christianity for two years 2007 2009 I read a lot of books about theology what is Trinity why Jesus is God what is meant by incarnation of the world a lot of books I read about that as a church used to baptize us they were afraid because I was working in university and many people knows me it will be a big problem for them if they baptize us I still in the university in my work showing them I am Muslim I am praying with them but actually I didn't do just like Robert doing that without any words coming out of my mouth and in my house we were praying from Bible and we were studying books we made like a lot of prayers with friends with Christian friends in my house in 2009 when the church refused to baptize us because they are afraid I decided to leave Egypt because I can't live this way I can be hypocrite praying Muslim mourning and praying as Christian as I feel myself after no one from my family my brother my father my mother knows that I changed my religion they think at this time I still Muslim like them we we applied to immigration to the west and we could get regular immigration like any person want to migrate to the west I got it the immigration at the end of 2010 we we left the Egypt at the beginning of 2011 as soon as arrived to the west I baptized in the same week in a Coptic Orthodox church it was me my wife and two boys two sons then I began to speak about Christ in Facebook my account to Muslims they didn't know that I changed I didn't announce on my Facebook that I changed religion I just tell them that Mohammed said a lot of things unexpected a lot of wrong things I used to speak with the students in university in my Facebook account about this about how Mohammed was liar when telling it was telling the people there is or versions in heaven to convince them to fight under his name yeah because I said Mohammed was liar and telling stories about the versions in heaven to convince people to go to Islam this continues for about two years no one of my family in Egypt like brother or father or mother knows that about me then at 2013 I was speaking with a student from the university I told I told him about mistakes in Quran against history like surah 20 verse 85 where Moses was speaking with Samiri yeah Moses never met Samiri because Sam 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 appeared after Moses by 400 years this is history because I read that Tafsir before of Qurtobi didn't get like explanation of this error he just say it may be like that or maybe like this there is no explanation of this error and this student was so mad he went to the university and tell a lot of students and a lot of doctors professors about me and this student announced that they will make a demonstration against me in the university and they they made the administration and the administration was announced in the newspaper and the TV the Egyptian TV against me at this time my brother knows that I left Islam and changed to Christianity 2013 and also my father they asked in the demonstration to kick me out from the university and to bring me to the court to judge me under the blasphemy law I was not afraid about myself I have because I am living in the West I was afraid about my brother because if they didn't catch me they can hit my brother or call him like hypocrite and it was a miracle from God that he saved me from any problem that this demonstration goes down like it comes up very quickly it goes down the second day with no issue I just closed this account it was old account since 2008 I closed it in 2013 I made a new account and avoided speaking about Islam my my father is well educated person he said it's your choice say to me it's your choice that you chose to go to another religion but don't make troubles to us and my brother got his relationship with me like two years 2013 till 2015 and I decided to make another account to speak about what Jesus did to me to my family and how Islam is fake I made this account in 2015 and then after a long prayer from me to Jesus my brother is become again brother and speaking to me he called me from time to another he returned back as a brother to me yeah as I said that I didn't feel any connection between me and Allah and Quran although I doing all prayers or fasting but I feel the opposite when I speak with Jesus he is listening to me and he was searching for me Ya, Yesus benar-benar nyata, tidak seperti Allah yang benar-benar nyata, tidak seperti Allah yang adalah palsu Saya berdoa agar Yesus Kristus mengungkapkan, menunjukkan dirinya kepada muslim lainnya Supaya mereka percaya, tidak melalui debat Ya, inilah kesaksian singkat saya Silahkan jika yang lainnya ingin bertanya kepada saya tentang pengalaman yang dialami, silahkan Siapapun yang ingin bertanya dipersilahkan dan saya akan senang sekali menjawab pertanyaannya Oke, saya akan tanya-tanya dulu, kawan-kawan Terima kasih Saya bertanya tentang itu 72 bidadari, apakah itu sebuah hadiah ataupun itu kutukan dari Allah? Oke, go ahead First, to be honest, it's a reward from Muhammad to his followers Because this 72, according to Islam, it's only for the martyrs The people who will die in wars, fighting under the name of Allah, not for the regular ones The regular one has his wife and another one in heaven, two, he has two wives If he is married to one wife, he will have like another version But the martyrs will have 72 versions Then Muhammad giving that to them Okay, let me translate first Ya, okay Jadi, soal 72 bidadari perawan itu adalah reward atau hadiah berdasarkan hadis Dan ini diberikan hanya kepada martir atau mereka yang mati syahid Ketika mereka berperang, mati, membela Allah Tapi, kalau pada orang-orang yang mati biasa Mereka tidak berperang, hanya mendapatkan istri saja, dua istri bagi mereka di surga Tapi sebenarnya, saya rasa ini adalah kursus untuk isi martir Isi, dia akan melihat suaminya dengan 72 versi lain Selalu, melakukan sex dengan mereka Ini adalah kursus untuk mereka Jadi, tapi ini adalah sebuah kutuk untuk wanita-wanita Istri para martir ini Untuk melihat suami-suami mereka melakukan hubungan seksual Dengan bidadari tersebut Ya, tapi saya tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi pada mereka yang martir Dan membuat istri-istri mereka melihat hal tersebut Dan ketika saya mempercayai kristianitya, saya mempunyai kekristianan lain Saya berkata bahwa melakukan sex itu mempunyai seksu untuk membuat bayi Kita tidak perlu membuat bayi di syahid Ya, jadi setelah saya mempercayai kekristianan, saya mempunyai pandangan yang berbeda Tentang hubungan seksual, bahwa hal ini punya tujuan untuk melakukan hubungan tersebut Dan saya kemudian memahami bahwa kekristianan sangat lebih logis dibanding Islam But this comes after Jesus came to us Before that, no, I found Islam is not logical and I was agnostic Ya, ini terjadi setelah Yesus datang kepada kami Sebelumnya hal-hal dalam Islam itu tidak logis Ya, that's the answer Ya, itulah jawabannya Oke, and then, why Allah always tempt the human beings by sex, brother? Do you have any idea of it? Because it's like, okay, translate, sorry Oke, jadi mengapa Allah selalu mencobai manusia dengan seksual? Begitu ya, Bu, ya? Ya Because it's a culture of Arab at these days It's a culture of Arab before Islam Was marrying many wives Marrying children And they are far from the real teaching of God Ya, jadi ini adalah sebuah culture atau budaya Arab Yang ada bahkan sebelum Islam Bahkan mereka juga menikahi anak-anak And Muhammad continue with the same culture He doesn't change much He changes the same culture It continues the same culture He was doing hijj like pagans in pre-Islamic era He's doing fasting Ramadan like the same pagans Jadi Muhammad hanya melanjutkan Apa yang sudah ada Budaya Arab sebelumnya Muhammad tidak merubahnya Bahwa ajaran Arab adalah ajaran pagan Sebelum masa ke-Islaman And even with marriage of children Muhammad didn't change anything He married baby Aisha Six years old Ya, bahkan budaya menikahi anak-anak Muhammad pun tidak merubahnya Muhammad menikahi Aisha Yang usianya saat itu enam tahun And even in Quran It's allowed to marry very young children Before puberty Like surah talaq surah 65 verse 4 Ya, bahkan Al-Quran pun Juga menulis tentang Pernikahan dengan anak-anak Pada surah 65 ayat 4 Jadi itu normal mengharapkan Muhammad Membicarakan tentang seks di surga kepada orang-orang Dan Muhammad memang melakukan hal yang sama Terhadap kultur sebelumnya Muhammad tidak merubah apapun Ya, oke Ini jawabannya Oke, itu jawabannya Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Do you think Allah what? Exist? I mean Don't you think that Allah is the creation of Muhammad? Pertanyaan berikutnya The servant of Muhammad I think Allah doesn't exist Because what Muhammad do Allah is always say Oh yes, ok Just like that Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Apa bu Apakah Tuhan Allah itu ada, Allah itu nyata Karena Allah itu melakukan Memenuhi apa yang Apa yang dimaui Muhammad Ya, my experience That I didn't feel that Allah exist I didn't feel at all in my prayers That there is someone Connecting with me Ya, jadi berdasarkan Pengalaman saya sendiri Bahwa saya tidak Merasakan bahwa Allah itu Ada melalui Ibadah, melalui sholat yang Saya lakukan, saya tidak Merasakan Allah And If you read the Quran Especially surat al-Ahzab Surat 33 You feel that these verses Are just given to Muhammad To give him a lot of privilege Jadi kalau kita membaca Surat al-Ahzab Kita bisa membaca bahwa Muhammad diberikan Privilege Diberikan Privilege apa ya You see Muslims can marry Up to four wives maximum While Muhammad As per Quran Can marry as much as he wants Ya, jadi menurut surat itu Orang-orang Islam Boleh menikahi Sampai dengan Empat istri Tapi untuk Muhammad Diberi keistimewaan Bisa menikahi Istri sebanyak Banyaknya If we compare Muhammad With any prophet In the Bible For example Solomon Solomon married Hundred wives Or 700 wives And 300 slaves Ya, dibandingkan dengan Alkitab Dimana menceritakan Sulaiman Yang menikahi Seribu perempuan 700 istri Dan 300 gundib But the difference is Yahweh Or God of the Bible Was angry Or mad From what Solomon did And he punished him For that I'm sorry I mean God of the Bible Was mad From what Solomon did And punished him Because he Sin Ya, jadi berdasarkan Apa yang tertulis Di Alkitab Apa yang Sulaiman lakukan Sulaiman mendapat Balasannya Jadi kalau kita lihat Bahwa Tuhan yang ada Diceritakan pada Alkitab Berbeda Dengan Siapa yang dipercaya Muhammad Karena Muhammad Diberikan Keistimewaan Untuk Menikahi Siapa saja Apa yang ada Di tangannya Muhammad Bisa dia ambil Sebagai istri And And even In surah Surah 33 Verse 50 It says that Any woman Would like to Marry Muhammad Her husband Should divorce her To let Muhammad Marry her Ya, jadi Berdasarkan Surat Azad Surat 33 Ayat 50 Perempuan Diberikan Perempuan yang Mau bersama Muhammad Bahwa Suami mereka Harus Memberikan Istrinya Kepada Muhammad Untuk Dinikahi Oleh Muhammad Ya, jadi Hari ini Berbeda Dengan Apa yang Tertulis Di Alkitab Bahwa Tuhan Tidak memberi Keistimewaan Untuk Punya Banyak Istri Saya Mengetahui bahwa Banyak Orang-orang Mesir Punya Pendapat Yang sama Seperti Saya Tetapi Mereka Tidak Berani Membagikannya Kepada Umum Dan Aisyah Suami Muhammad Kata Yang sama Di hadis Dia Kata Dia Kata Tidak 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 Melakukan Yang Benar So As We see That Muhammad Was Smart Enough To Create A Religion To Tell People To Give Him All What He Wants Money Women Power Kingdom Jadi bisa kita lihat bahwa Muhammad ini termasuk cukup pandai untuk membuat suatu agama Yang ini akan memberikan dia uang, wanita, dan kekuasaan serta kerajaan Dan tidak ada Tuhan di dalam Islam Dan tidak ada Tuhan di dalam Islam Sepertinya Muhammad lah Tuhannya Ini jawabanku, Allah tidak ada Ya inilah jawaban saya bahwa Allah tidak nyata Oke selanjutnya pertanyaan berikutnya Bentar Kak Ana Pertanyaannya Mr. Polandia Habis Polandia Adam Seeker Nanti diterjemahin pertanyaannya nanti misalnya dipakai bahasa Inggris Kak Ana terjemahin dulu Nanti John baru jawab Oke Ya gitu pelan-pelan Mr. John Polandia Udah silakan Yes Shalom, Mr. Egyptian So I'm really eager to know how would you answer to some of the biblical passages like The Father is greater than I And then Jesus doesn't know the day and the hour So how would you answer these two questions? John 14, 28 Yes Jesus said that the Father is greater than him and greater than any other because Jesus was in flesh. He means the glory of the Father Because the Father is not incarnated. Father is his glory in heaven is much more than the glory of his son. We can't understand this verse alone because Jesus said in John 10, 30 Jesus said that he and the Father are one But John 14, 28 Jesus is lower than the Father in glory because he is in flesh. Ya saya translate dulu ya Ya oke Oke jadi pertanyaan Mr. Polandia ini adalah Mr. Polandia ingin mengetahui secara biblical Apa yang tertulis dalam ayat-ayat di Injil Bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus Dan Yesus tidak mengetahui hari akhir Kapan hari akhir akan terjadi Nah tadi John mengatakan bahwa salah satunya bisa kita baca dari Yohanes 10 pasal 30 bahwa Yesus dan Bapak adalah satu Dan juga bisa dibaca pada Yohanes 14 ayat ke 28 Ya continue Oke How can we know that Jesus is one with the Father in essence From the rest of the verses If you go like John 5, 22 Jesus will judge us The Son will judge all the humanity Not the Father If you go to John 17, 5 The Son exists before the creation of the world And He had The glory of the Father Ya jadi Bisa kita ketahui bahwa Yesus dan Bapak adalah satu Melalui Alkitab Dan Yesus akan datang sebagai hakim kepada kita Kepada seluruh umat manusia Bukan Bapak yang menjadi hakim Kemudian Bisa kita baca pada Yohanes 17 ayat yang ke 5 Yes Ya and if you go to Old Testament Book of Isaiah Isaiah said that Lord I am the Lord I don't share glory I don't give my glory to others Then when Jesus said I had the glory of Father That means He has the essence of Father Ya bisa kita baca pada Kitab Yesaya Wah ini saya ketinggalan Mungkin bisa diartikan sendiri ya Oke you can continue John Ya Oke then Understanding of verse John 14, 28 It's just Showing that Jesus in flesh He has less glory than Father Temporally Because he was in flesh Oke Jadi pada Yohanes 14 Ayat 28 Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus Dalam Tubuh manusia Dalam daging Itulah yang Disitu tertulis Bahwa Yesus Kristus Lebih Rendah dari Bapak Karena Yesus Dalam daging Oke And also Yesus Was called The Savior By The angels In Luke 2 11 Ya Yang juga disebut Sebagai Juru selamat Bila kita membaca Di Inji Lukas And then Asa 43 11 Yahweh Said I am The Savior And no Savior Beside Ya Kita juga bisa Baca pada Kitab Yesaya 43 Ayat 11 Dimana Yehua Berbicara bahwa Aku adalah Juru selamat Tidak ada Juru selamat Lain daripada Aku Jadi Ini Maksud Yesus Yesus Dan Yahweh Mereka 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 Tuhan Dan Mereka 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 Ini Pertanyaan John 14 28 Saya Bersambung Mark 13 32 Ya Kemudian Saya akan Lanjut Pada Surah Markus Pasal 13 Ayat 32 Dan Mark 13 32 Jesus Mereka Tidak 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 The Last Hour Nor The Sun Nor Angels Except The Father Ya Jadi pada Markus 13 Ayat 32 Itu Tertulis bahwa Tidak ada yang tahu Tentang Hari Akhir Saat itu Tidak ada Seorang pun tahu Malaikat-malaikat Di sorga pun Tidak tahu Anak pun Tidak Hanya Bapak Saja Yang Tahu Kata Tidak In Greek Is Genosis But The Word Used In This Is Not Genosis Dalam Basa Yunani Kata Tau Disini Adalah Tertulisnya Genosis The Word Used In This Verse Is Not Genosis You Can Go Check Bible Hub Or Whatever I Don't Know Indonesian But You Go In Bible Hub It's Greek Word It's Edoni Oke Jadi kita bisa Check Di Bible Hub Contohnya Kata tahu Disini Can you repeat The Greek Word It's Edoni Ya dalam Bahasa Yunani Edoni It means In English Different Meaning It's Claim Or Announce Or Know But It's a Good Word To Use It's Not Know It's Like Announce The Verse Said No One Will Announce The Last Two Hour Except The Father Ya jadi Dalam Bahasa Inggris Edoni Itu bisa Diartikan Mengabarkan Menyiarkan Gitu ya Announce Yang mana Disini Bisa kita Baca Bahwa Hanya Bapak Saja Yang bisa Memberitahukan Tentang Kabar Tersebut Then Jesus Doesn't Say He Doesn't Know No He knows The Last Hour But The Person Of Trinity Who Will Announce The Last Hour The Father And The Son Will Judge Us Ya Jadi Disini Bisa Kita Ketahui Bahwa Yesus Bukannya Tidak Tahu Tentang Hari Akhir Yesus Tahu Tapi Bapak Lah Yang Akan Memberitahukannya Kepada Kita Bukan Yesus Yesus Akan Menjadi Hakim Pada Hari Akhir Ya Itulah Jawaban Saya Dengan Mengambil Bahasa Yunani Oke Selanjutnya Silahkan yang Mau bertanya Tentang Kesaksian Hi guys Hi Egyptian Kafir Welcome Brother Hi Welcome So yeah You were talking About Malakatal Yameen But at the Same time You used The word Marriage So I Have one Thing that I want Malakatal Yameen There is no Marriage Contact It's like Doing sex Without marriage Contact And you Can sell Them At any Time After you Enjoy Them You can Sell them To another Man Take another Mulk Yameen From Right hand Possess From another Man And that's It's like Sex Slaves Perfect So we Can Have sex With the Right hand Possessed Maria The cop That Muhammad Had sex Was not A right Hand Possessed She was A given Slave To His House Maiden Why did Muhammad Had sex With Maria The cop Okay Saya Let me Translate First Jadi Disini Adam Menanyakan Tentang Malakatal Atau Marriage Atau Pernikahan Yang artinya Tadi Dijawab Oleh John Adalah Melakukan Hubungan Seksual Dan Selanjutnya Adam Juga Menanyakan Tentang Maria Yang Diambil Muhammad Sebagai Istri Dan You can Continue Your Question Adam Yeah That's The question Because Muhammad Then Had sex With Maria The cop I Was Searching On That But I Couldn't Find A Proper Reference Maybe You Would Have Some Reference Because You Come From Arabic Speaking Country There Are Some References Say That Maria The cop Changed Her Religion To Be Muslim And Muhammad Married Her Because He Would Like To Show Love To Christians Like He Married Safiya Benta Hayai The Jewish Women But This Is Not In All References Just Some References Say That Jadi Seputar Maria Wanita Coptic Ini Menurut Apa Yang Pernah Dibaca Oleh Dibaca Oleh Egyptian Ini Adalah Maria Ini Merubah Kepercayaannya Pindah Menjadi Islam Sebelum Dinikahi Oleh Muhammad So Muhammad Was Just Having Sex With Her Based On The Words That Whichever Woman Wants To Give Herself To You Her Nafs To You You Can Enjoy Her And Even If Is Married Her Husband Should Divorce Her To Let Muhammad Mix Sex With Her Ya Jadi Ini Sepertinya Maria Menyerahkan Dirinya Kepada Muhammad Dan Ini Sama Seperti Yang Tertulis Di Al-Quran Bahwa Siapapun Wanita Yang Mau Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Maka Harus Suaminya Pun Harus Merelakan Istrinya Itu So That's Disturbing That's Very Disturbing For Me When I Was A Muslim And At The Same Time Quran Chapter Number 65 Verse Number 4 In Comparison With 33 49 You Can Actually Marry And Have Sex With Children Underage Children Pre Pupesant Children Correct Ya Jadi Berdasarkan Al-Quran Apa Yang Tertulis Pada Surat Ke 65 Ayat 4 Dan Surat Ke 33 Ayat 49 Bahwa Di Al-Quran Tertulis Kita Muslim Bisa Menikahi Anak Di Bawah Umur Saya Ingat Saya Mau Menikah Ada Debate Di Egypt Sebelum Saya Tidak Islam Tidak Muslim Yang Menurut Bidifolia Waktu Waktu Berpindah Menjadi Kristen Ini Debat Dengan Al-Azhar Universitas Al-Azhar 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 Is The biggest University Islamic In the world They say You can Marry Any Young Girl Before Puberty As Long As She Has Good Weight And She Can Afford Sex Yeah Jadi Menurut Universitas Al-Azhar Yang Merupakan Universitas Islam Terbesar Mereka Mengatakan Bahwa Muslim Bisa Menikahi Perempuan Yang Belum Uber Masih Di Bawah Umur Selama Perempuan Itu Bisa Melayani Melakukan Sex And Muslim Muslim Dia Menurut Bidifolia Di Quran Dia Sep Jail Put In Prison For One Year For Plasphemy Against Islam Ya Jadi Muslim Yang Tidak Percaya Pada Al-Quran Bisa Dimasukkan Kedalam Penjara Selama Satu Tahun Karena Alasan Penistaan Kamu Bisa Mencari Namanya Bisa Disearch Bernama Islam Beri And Brother Yes Before She Has Enough Way To Accommodate Sex According To Islamic Tradition The Guy Can Do Mufakhaza Correct Yes True Sorry Mufakhaza Mufakhaza Oke Jadi Pertanyaannya Adalah Ketika Wanita Di bawah Umur Ini Belum Bisa Mengakomodir Hubungan Seksual Bisa Si Suaminya Ini Bisa Melakukan Mufakhaza So For Mufakhaza You Do not Need Any Age According To Al-Hazar University There Multiple Articles On That Correct True So Even For One Year Old Baby One Day Old Baby Yes True And That Is What We Call Religion And Muhammad Did It With Aisha Between Six And Nine Somebody Necess Translate That For Indonesian People Because That Something I Wanted To Expose Ya Oke Jadi Muhafazah Ini Bisa Dilakukan Kepada Anak Perempuan Di Usia Berapapun Walaupun Usianya Masih Satu Tahun Juga Bisa Dan Seperti Aisyah Itu Dinikahi Muhammad Pada Usia Antara 6 Sampai 9 Tahun And Anybody Who Knows Mafahazah What does Mafahazah Means That An Arabic Term Ya Apakah Disini Ada Yang Tahu Apa Arti Muhafazah Dalam Bahasa Arab Ada Yang Tahu Excuse me I Don't Think I Know But If You Don't Mind Can You Put It In Writing How To Spell It So I Can Explore It Also In Google Mufahazah And The Last One Thank You So Egyptian Kafir I Think You Can Text It In The Arabic It It Actually Means Putting The Male Member Between The Thighs Or The Legs Of The Female To Without Penetrating Enjoying Sex Because The Baby Too Small To Be Penetrated Oke Jadi Mufahazah 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 Ini Dalam Bahasa Arab Berarti Meletakkan Organ Intim Laki-laki Di Antara Kedua Paha Anak Perempuan Tapi Tidak Memasukkan Kedalam Organ Intim Anak Perempuan Itu Karena Masih Terlalu Kecil Ya Anaknya Jadi Hanya Meletakkan Saja Di Antara Kedua Paha Anak Perempuan Itu And Muhammad himself Did So For Three Years According to Fatwa As One Of The Friends Here Posted Dan Muhammad Juga Melakukan Hal Itu Selama Tiga Tahun Kepada Aisyah Berdasarkan Fatwa And This Is Such A Derogatory That Most Of The Languages Does Not Have A Word For This Action Ya Jadi Memang Banyak Bahasa Bahasa Lain Yang Tidak Memiliki Arti Untuk Kalimat Arab Seperti Itu Thank You Brother Kafer Appreciate it Thank You Excuse Me May I Ask Is That All Of Those Activities Like Mufazah Or Whatever I Forgot To Spell Is That All Written In Kuratul Uyun Kitab Or Where We Can Find That Reference It's 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 Written In Some Hadith And If You Know Al Khomeini Of Shia In Iran Made A Fatwa That You Can Do The Same With Any Baby Girl Yeah Jadi Kata Ini Bisa Internet Yeah I Can Post The Links After I Finish I Can Post In The Chat I Be Very Happy To Have It Thank You Sorry Makasih And I Have It In Arabic Because This Is Not You Can Find It I Will Say It In English Yeah Thank You So Much Brother It Hidden From The West Yeah Jadi Tentang Mufahazah Ini Tertulis Dalam Hadis Dan Bahkan Di Iran Khomeini Juga Menetapkan Aturan Bahwa Hal ini Bisa Dilakukan Kepada Anak Perempuan Yang Masih Kecil Kita Bisa Mencarinya Di Internet Tentang Hal Ini And Even Soni Muslims In Kuwait Kuwait Majority Are Soni Doing The Same I Mean They Have Fatwa In Dharal Iftah Or Fatwa Of Kuwait Ya Jadi Bahkan Juga Muslim Sunni Yang Ada Di Kuwait Kuwait Mayorita Sunni Ini Juga Memiliki Fatwa Yang Sama Tentang Hal Yang Satu Ini I Post It Right Away Now I Search Now To Get It I Post It Right Away Oke Jadi Teman Kita Egyptian Akan Mencarinya Di Internet Dan Akan Memberit Taukannya Juga Kita I Share The Link Which Has Everything It Is One Of Video It Has Sunni And Shia Both In This Video And I Exposing It With The Word So You Guys Will Enjoy I Just Shared The Facebook Oke Thank you So Much To All All The That Good Adam Seeker Mencantumkan Link Youtube Di chat Tentang Hal Yang Ini Seputar Sunni Dan Shia Juga Bisa Ditonton Videonya Di Youtube Oke Thank you Ya Selanjutnya Oke Saya Nanya Silahkan Saya Mau Tanya Itu Di Dalam Quran Kan Ada Istilah Right Hand Possess Apakah Right Hand Possess Itu Hanya Untuk Wanita Atau Hamba Sahaja Atau Juga Untuk Ternak Ya Karena Ada Di Dalam Fatwa Mereka Saya Agak Panjang Ya Udah Di Translate Oh Bentar Bentar Saya Menanya Hamba Itu Bahasa Inggris Apa Ya Budak Itu Apa Slave Hamba Slave Slave Woman Slave Oke 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 So In Quran There Is Ayat Mention Right Hand Possess Do You Know Right Hand Possess Is This Means To Women Slave And Kettle Hurts Or Anything Else It's Like A Property You Buy A Woman To Do Sex With Her Without Contract Of Marriage No Contract Of Marriage At Anytime You Can Sell Her To Another Man And Take Another Woman Right Hand Possess To Make Sex Is Like Sex Slave It Is Not The Wife Ya Jadi Right Hand Possess Ini Bisa Diartikan Seperti Property Benda Yang Kita Punya Wanita Itu Bisa Dibeli Dan Tanpa Kontrak Tanpa Pernikahan Bisa Bisa Dipakai Kapanpun Lari Dari Tempat Tampak Dipasangin Jerat Juga Bisa Ya You can Continue Mr. Egyptian Jadi Kalau Untuk Ternak Untuk Untuk Binatang Ternak Sendiri Bisa Dikatakan Sebagai Rekan Possess Oke Can Can We Can We For Kettle Can We Say It's Also Right Hand Possess What Is Also I Didn't Hear The Question Well You Mean The Slaves For Example No It's Animals That We Have Is It Also Right Hand Possess No The Verses In Quran Was Speaking About Women Okay In Hadith There Are Some Hadith About In Rare Hadith Not Much Hadith About Doing Sex With Animals But In Quran Mainly Speak About Women Right Hand Possess Or Like Sex Slates I Just Would Like To Add Something Translate This First And Add Something Okay Jadi Right Hand Possess Ini Dalam Al-Quran Ini Menyebutkan Tentang Perempuan Dan Al-Quran Ini Banyak Menuliskan Tentang Perempuan Dan Perempuan Bisa Dijadikan Budak Sex Kalau Di Hadis Hadis Juga Ada Yang Menyebutkan Melakukan Hubungan Sex Dengan Binatang Muslim Muslim Say That Quran Is The Same Like Bible You Have Slaves Coming For More Sex Slaves Coming For More Like Molkili Amin Right Hand Possess But This Is Not True Ya Jadi Ada Orang Yang Bilang Bahwa Quran Dan Alkitab Itu Sama Karena Di Dalamnya Sama Sama Juga Menyebutkan Adanya Budak Orang Yang Dijadikan Budak Tapi Ini Tidak Benar Tidak Lah Sama Antara Quran Dan Bible Bible Sama 21 That If You Would Like To Marry A Slave From The War You Should Marry As A Life Ya Oke Deuteronomy Itu Keluaran Ya Atau Bilangan Oke Jadi Di Deuteronomy Dalam Alkitab Itu Ditulis Kalau Bilangan Ya Jadi Ulangan 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 Ya Di dalam Ulangan Itu Ditulis Bahwa Kalau Ingin Menikahi Perempuan Itu Harus Dinikahi Sebagai Istri Tapi Quran Tidak Dari Kontrak Dari Kamu Dan Mul Kil Yamin Itu Bukan Is Seks Oke Jadi Kalau Dalam Al-Quran Tidak Ada Tidak Ada Ketentuan Seperti Di Dalam Al-Kitab Bahwa Perempuan Dalam Al-Quran Bisa Dijadikan Budak Seks Ya Ini Bisa 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 Al-Quran Dan Bibel Tidak Bisa Bisa Perbedaan Yang Besar Kita Bisa Membandingkan Antara Al-Kitab Dan Al-Quran Ya Karena Saya Kan Melihat Patwa Mereka Yaitu Tentang Hubungan Sek Dengan Binatang Tidak Membatalkan Haji Dan Puasa Maka Saya Mau Tahu Dari Mana Dalilnya Kalau Di dalam Quran Mereka Rekan Puasa Itu Bukan Termasuk Binatang Gitu Oke Do you Know The Hadith That Say Doing Sex With Animals Doesn't Cancel For Hajj And Pasting For Muslim Valid There's An In Valid I Don't Have It Right Now With Me But I Can Get The Number After I Finish With You I Should Go Do The Search Because To To be To be honest With You As There Is Hadith Fake Hadith It's And I So Many Times In The Internet That Muhammad Was Doing Sex With Camel When His Wife Is In Period Or Something Like That This Is Fake Hadith Yeah It doesn't It's not It's not It doesn't Exist Like Allah It doesn't Like Allah Ya Jadi Bisa Dicari Juga Hadithnya Nanti Teman Kita Egyptian Juga Akan Memberikan Hadithnya Bisa Kita Search Juga Dan Ada Juga Selain Hadith Hadith Itu Ada Hadith Falsu Yang Menyebutkan Bahwa Muhammad Melakukan Hubungan Seks Dengan Ontah Ketika Istrinya Sedang Menstruasi Tapi Itu Hadith Falsu Tapi Ada Hadith Tapi Saya Tidak Tidak Nombor Sekarang Jika Seseorang Muslim Melakukan Seks Dengan Mereka 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 Setelah Melakukan Seks Ya Saya Juga Ada Hadith Lainnya Tapi Saya Masih Cari Dulu Hadith Nomor Berapa Ini Menyebutkan Tentang Ketika Seseorang Sudah Melakukan Hubungan Seks Dengan Binatang Binatangnya Harus Disemleh Harus Dibunuh Oke Terima kasih Untuk Pak Egyptian Thank you Very Much Mr. John Thank you Thank you Thank you Please Oke Shalom 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 Saya Mau bertanya Apa pendapat Bapak Dalam Quran Surah Arat Atau Surah Ketiga Belas Ayat Lima Disitu Mengatakan Allah Berkata Konon Katanya Allah Bersabda Di langit Dan bumi Hanya Sujud Kepada Dia Yang Artinya Tidak Boleh Ada Mahluk Tidak Boleh Ada Siapapun Yang Sujud Kepada Selain Allah Tidak Boleh Ada Yang Sujud Selain Kepada Allah Tetapi Ini Seperti Menelan Ludanya Sendiri Allah Menyuruh Malekat Untuk Sujud Kepada Adam Apa Pendapat Kamu Tentang Kedua Kontradiksi Ayat Ini Bukankah Ini Seperti Kontradiksi Bukan Itu Our Friend Ferguson Asking About Quran Surah 13 13 Verse 15 Surah Surah 13 Chapter 13 Iya Surat Surah 13 Verse 15 Yeah Verse 15 It says That It's Written That In Heavens And Earth Heaven And Earth Only Worship To Allah But There Is A Contradiction That Allah Told Angels To Worship To Adam How About This Contradiction What Is Your Opinion Yeah Yeah There There Another Verse That Said Allah Ordered The Angels And And Satan Was Was With Them To Go Down And Worship Adam While 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 In The Verses Surah 13 Surah Terad Verse 15 That Says That Everyone In The Earth Is Worshipping God Either Willing Or By Force Worshipping God Yeah There Is Contradiction Here That God God Makes Another God To 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 On The Earth Which Is Adam And And There Is Another Third Verse It Says That All Angels Worshipped Adam Bowed Down And Worshipped Adam Without Satan We Have Three Verses One Saying That Allah Is Worshipped By The Whole Humanity And The Other One That Adam Is Worshipped By Angels And Satan Refused And Third Verse Saying That Adam Was Worshipped By Angels Three Contradiktive Verses To Each Other Which Means That Okay Let Me Translate Okay Jadi Memang Hal Ini Adalah Sebuah Kontradiksi Teman Kita Egyptian Menambahkan Ayat Yang Ketiga Jadi Yang Pertama Ini Menyatakan Bahwa Langit Dan Bumi Hanya Menyembah Kepada Allah Terus Kemudian Allah Menyuruh Malaikat Dan Setan Sujud Kepada Adam Setan Menolak Lalu Ayat Yang Ketiga Ini Menyuruh Menyatakan Bahwa Seluruh Malaikat Menyembah Adam Ini Adalah Tiga Ayat Yang Kontradiksi Yeah Continue Continue Egyptian Egyptian The Third First The Third Was Angels Only Angels Only Worshipped Adam And Second Angels Worshipped Adam And Satan Refused And Third One Worshipped God That Surah Terat Yeah Can You Show In Which Surah That All Angels Worshipped Adam Okay I'll I'll Find It Now It's Quran Chapter Number 38 Verse Number 71 To 78 And You Will See Allah Created Adam And All The Angels Okay And Surah 2 Verse 34 With Surah 2 Verse 34 Surah 2 Surat 2 Ayat 34 Surat Al-Baqarah Ayat 34 Okay Selanjutnya Merguson Sudah Egyptian Do you Do you Have Anything To To Answer The Question No That's A Clear Contradictory In The Verses Because It's A Person Who Made The Quran Was A Human He Doesn't Understand Doesn't Know That He Makes Verse Today And After 2 Week Make Another Verse And After 3 Week Makes Third Verse If you Can Look All These Verses Together You See The Contradiction It Is The Only Story You Can Find The Same Problem In The Story Of Noir Flat For Example Okay There Two So Okay Okay Jadi Memang Ini Menunjukkan Bahwa Al-Quran Adalah Buatan Manusia Yang Isi Ayatnya Berubah Rubah Misalnya Ayat yang Hari Ini Ditulis Mungkin Dua Minggu Tiga Minggu Kemudian Ayatnya Berubah Dan Ini Juga Adalah Masalah Yang Sama Tentang Cerita Nuh Nabi Nuh Yes Continue You can find Two stories In two different Surah In Quran Surah 21 Says That Nuh Was Saved And All His Family Was Saved From The Blood Surah 21 Verse 76 Ya Jadi Ditulis Dalam Surat Surah 21 Ayat 76 Menceritakan Bahwa Nuh Diselamatkan Dengan Keluarga Keluarganya While Surah 11 Verse 20 Surah 11 Verse 42 And 43 It says That son Of Nuh Died In the flood It was not Tapi Sebaliknya Di Surah 11 Ayat 42 Dan Ayat 43 Disitu Diceritakan Bahwa Anak Laki Lakinya Nuh Tidak Selamat Berbeda Dengan Ayat Yang Lain Menceritakan Bahwa Nuh Beserta Keluarganya Diselamatkan This Happened In Many Verses We find Story And The Same Two Stories Give Different Or Opposite Meaning Here Nuh San Saved Surah 11 Nuh San Was Not Saved Surah 21 Nah Hal Ini juga Terjadi Pada Banyak Ayat Lainnya Menceritakan Hal Yang Sama Tapi Ada Dua Cerita Yang Berbeda Yang Berlawanan Seperti Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Cerita Surat Surat Ke 21 Menceritakan Nuh Dan Keluarga Selamat Surah Kesebelas Menceritakan Anaknya Nuh Mati Ini menunjukkan Membuktikan Bahwa Al-Quran Adalah Buatan Tangan Manusia Dimana Waktu Bisa Terjadi Perbedaan Menunjukkan Bahwa Muhammad Lupa Sudah Menceritakan Tentang Nuh Di Surah Kesebelas Lalu Kemudian Menceritakan Lagi Hal Yang Berbeda Di Surah Kedua Puluh Satu Yes This is The Answer Egyptian Please Add The Difference Between The Sajada As Ism And Sajada As A Verb Because Muslim Comes Back And Says That Angels Were Doing Sajada As Honoring Adam Not Worshipping So This Is To To Go Out From You As You Are Pure Arabic Speaker Oke Jadi Disini Teman Kita Ingin Menambahkan Tentang Kata Sejada 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 Sajada Bagaimana Artinya Ini Menceritakan Berkaitan Dengan Ceritanya Adam It's 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 The Same Sajada It's A Verb And Sagda Is The Action Itself Yeah Jadi Sajada Adalah Verb Kata Kerja Dan Sajda Adalah Wari Sajda 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 Is The Action I Mean Like Another Word Eat Food It's In Arabic Akala Akla Akla Is The Verb Means Eat Akla Is The Action Is The Action Or The Thing That I I Eat It's Food Oke Jadi Ini Like Sagda And Sagda Ya Oke Jadi Kata Sajda Dan Sajda Ini Membedakan Antara Aksi Atau Perbuatan Dengan Kata Kerjanya Oke Continue Please In Other Words Sagda Is Verb Sagda Is The Noun Of The Same Source Like Verb Same Source Of Word What it Means In English Sagada 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 It's a Sagada It's a verb It's Like Bow down And Sagda It's like It's It's a Noun It's Mean Bowing Down Oke Jadi Sagada Ini Artinya Bersujud Dan Sagda Ini Adalah Noun Noun Itu Kata Benda Bener Gak Oke Oke Saya bisa Tanya Satu lagi Silahkan Setelah Saya cek Quran Surah Al-Baqarah Ayat 34 Ternyata Mereka Menipu Terjemahannya Dengan Mengatakan Sujud Jadi Bisa Kasih Perbedaan Dalam Bahasa Arab Menyembah Dalam Al-Baqarah 34 Itu Dengan Kata Sujud Kata Menyembah Yang ada Dalam Al-Baqarah Dengan Kata Sujud Yang ada Di Al-Araf Yang Berhubungan Dengan Malekat Menyembah Atau Sujud Kepada Arab Ya Our Friend Here Asking About The Word That Used In Al-Quran In Surat Baqarah Verse 34 And Between Baqarah And Araf About Worshiping Or Go Down Can You Please Tell The Difference Between The Difference In Surat Baqarah Verse 34 And Surah Araf Yeah Yeah The Difference Is The Verse Is Being Bowing Down Or Like Sagada Sagada Bowing Down In Surah 2 Verse 34 And The Other One Is Worshiping Okay Okay Surat 2 Saying Sagada Or Bowing Down Surat 13 Surat 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 13 Itu Kata Yang Dipakai Adalah Worshiping Menyembah But It's 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 All of Us That We 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 Bow down For Any Human Then Why Allah Ordered The Angels Which Is Higher Than Humans To Bow down To Adam Ya Jadi Inilah Yang Kita Ketahui Bahwa Diceritakan Bahwa Malaikat Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Manusia Tetapi Mengapa Malaikat Disuruh Going Down Bersujud Kepada Adam We Know Well That Angels Are Just Servant To God Then When God Asked Or Allah Asked Them To Bow down To Another Human Then He Make Them Make Him Is Much Higher Than Angels Ya Jadi Ketika Malaikat Disuruh Menyembah Kepada Manusia Itu Menunjukkan Bahwa Manusia Posisinya Lebih Tinggi Yang aku Tanya Bahasa Arabnya Bedanya Apa Okay Can You Show The Different In Arabic Word About One Of Them Sagada Means Bowing Down Or Postrating This Is Surah 2 The Other One Surah 13 It Let Let me Get It Out Surah 13 Verse Verse 15 It It's Same Word Yes Good Yes Good It's Postrate Or Bow Down Okay So One Is Prostate Going Down Sagada Or Bow Down The Other One It Says Prostrate Or Bow Down It's Yes Good Also Sorry It's The Same Word Yes Good Yes Good Yes Good Okay Yes Good Means Prostrate Or Bow Down Same Word Okay So Jadi Kalau Disini Menurut Teman Kita Egyptian Katanya Sama Yang Satu Dipakai Kata Sagada Di Al-Baqoroh Di Surat Araf Dipakai Kata Yes Good Tapi Artinya Sama-sama Sujud Going Down Prostating Sujud First One In Surah Two It Was Order From Allah To Bow Down To Adam Surah Two Torah 13 It's Like Present Verb Yes Good All The All The Time Postrating To Allah Ya Jadi Kalau Perbedaannya Adalah Di Surat Al-Baqoroh Ini Adalah Perintah Untuk Sujud Allah Memerintahkan Untuk Sujud Tetapi Kalau Kata Yes Good Ini Katanya Adalah Present Verb Kata Kerja Saat Ini Oke Ya Oke Thank you Hi Egyptian I want I want To ask you What is The meaning Of Salawat And What is It's Purpose Salawat Berdoa Berdoa Singular Salah Salah Berdoa Salawat Ini Artinya Adalah Berdoa Tapi Dalam Kata Jamak Ya Kalau Kata Tunggalnya Adalah Salah Oke Do you Do you Do you Have Anything I think I think You are asking About Salallahu Alayhi Wasallam Right Ya Jadi Kalau Menurut dia Salawat Atau Berdoa Itu Tujuannya Untuk Misalnya Untuk Kesehatan Untuk Hidup yang Baik Untuk Meminta Pengampunan Tapi Ini Mungkin Yang ditanyakan Tentang Salawat Nabi Ya Ya Oke Kita selalu Berkata Allahumma Salli Wabarak Wasallam Ala Sayyidina Muhammad Which Means In English O Allah Prayers Of Allah Upon Muhammad And His Blessings And His Peace Be Upon Him Ya Jadi Ini Adalah Salawat Itu Adalah Doa Yang Diberikan Kepada Muhammad Kita Meminta Allah Untuk Memberikan Damai Sejahtera Pengampunan Bagi Muhammad Tidak 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 Muslim In The West Say That Or Klaim That Prayers Of Allah Apa Muhammad Means Ten Blessing Which Is Completely Wrong Jadi Bagi Muslim Di Barat Pengartian Salah Ya Begitu Ya Oke Lanjut Mr. Egyptian Muslim Muslims In The West Are Ashamed From Allahumma Salli Wabarik They Say Salli Prayers Upon Means Ten Blessings Which Is Wrong Oke Jadi Ada Yang Berbeda Dengan Para Muslim Di Barat Mereka Ini Merasa Malu Untuk Mengucapkan Solawat Yang Seperti Yang Kita Kenal Because Prayers Means Always Salli Means Always Prayers Ten Blessings Mean Barik We Have In The Same Statement The Two Words In Arabic Salli Wabarik Give Prayers Upon And Send Blessing Oke Jadi Kalau Di Ini Saya Bingung Untuk Mengartikannya Mungkin Sudah Paham Kali Ya This Is For Sure Is Not Logic Because Allah Doesn't Pray God Doesn't Pray And In Same Time Muhammad Now According To Islam Is With Allah He Doesn't Need Blessings He Doesn't Need Peace He Is With God The Source Of Peace Yeah Jadi Kalau Menurut Egyptian Hal ini Tidak Logis Untuk Apa Berdoa Memberikan Doa Untuk Muhammad Kalau Muhammad Sekarang Ada Bersama Allah Berarti Dia Sudah Tidak Perlu Lagi Diberikan Doa Untuk Damai Dan Untuk Berkatnya Karena Dia Sudah Bersama Dengan Sumber Damai Ya Jadi Apa Yang Saat Ini Muslim Lakukan Dalam Doanya Dalam Salawat Itu Sebenarnya Bisa Dikategorikan Sebagai Penistaan Terhadap Muhammad Ya Muhammad Now Allah Is Berdoa Untuk Muhammad Sebenarnya Untuk Apa Apakah Muhammad Lebih Besar Ini Jawabannya Gimana Jawabannya Apakah Cukup Oke Atau Mau Bertanya Lagi Saya Mau Tanya Lagi Kan Egyptian Kafir Dulu Ex Muslim Nah Di Dalam Pemahaman Egyptian Kafir Ini Apakah Apa Jin Ya Setan Setan itu Harus Masuk Islam Lalu Apakah Setan itu Bersunat Atau Bersyahadat Gitu Oke Jin Our Friends Asking About Jin In Islam Referens For Muslim Jin Muslim Jin Do Those Jin Has Have To Have To Say Shahadat Gitu Ya Sunat And Sunat Apa Ya Circumcised Oh Ya Okay Jin Also Do Circumcision No Jin Is Made Are Made Of Fire They Are Not Seen In The Normal Case Some Of Them Are Muslim Some Of Them Are Kafir Some Of Them Are Christian Some Of Them Are Jews And The Part Of Jin Is Satan Or The Devil Okay They Are Made Of Fire And They Don't They Are Not They Don't Bodies Like That But They Can Possess Body Muhammad Himself Was Possessed By Demon For And He Said By Himself That In Sira Was Possessed By Demon One Of The Jinn Was Demon And He Was Possessed Of Them And Yeah Okay Jadi Kalau Dalam Pengetahuan Islam Islam Jin Ini Terbuat Dari Api Dan Jin Itu Ada Yang Muslim Ada Yang Kafir Ada Yang Kristen Ada Yang Yahudi Dan Setan-setan Ini Terbuat Dari Api Tidak Mempunyai Tubuh Tapi Mereka Dapat Merasuk Kedalam Tubuh Manusia Yes There are stories That Some of the Jinn Married Women And Or Doing Sex With Women There are Stories Like That In The Arabic Area And Even Before Islam Ya Di Negara Arab Itu Juga Ada Cerita Bahwa Jin Dapat Menikah Dengan Manusia Nah Di Al-Quran Juga Diceritakan Bahwa Sulaiman Menggunakan Bantuan Jin Untuk Membangun Membuat Tatung Which Makes That Solomon Is Idol Worshipper And He Used Like Devil Jin It's Part Of The Devil Use Satan Or Devil To Make Something Against God Yeah Jadi Ini Bisa Dibilang Bahwa Kalau Menurut Al-Quran Sulaiman Juga Bersekutu Dengan Jin Dengan Setan Karena Sulaiman Ini Juga Dibantu Oleh Setan Oleh Jin Dalam Pekerjaannya While Bible Says That If Someone Contact Jin To Make Like Any Miracle Or Something To Use Jin Doing Something This Is Against God And Should Be Kill In Old Testament Ya Jadi Kalau Kita Membaca Alkitab Dalam Perjanjian Lama Siapapun Yang Mempunyai Hubungan Dengan Jin Untuk Melakukan Sebuah Pekerjaan Yang Ajaib Ini Adalah Hal Yang Melanggar Tuhan Dan Orang Tersebut Harus Dihukum As You can see The difference Between Bible And Quran And Muslim Say That All Prophets Are Sinless They Don't Do Sin While Quran Say That Solomon For Example Made A lot Of Sin Ya Jadi Inilah Perbedaan Antara Al-Quran Dan Al-Kitab Kalau Dalam Al-Quran Disebutkan Nabi-Nabi Itu Tidak Ada Yang Melakukan Kesalahan Tapi Justru Al-Quran Sendiri Menunjukkan Bahwa Sulaiman Melakukan Banyak Kesalahan Dosa Ya Ini Jawaban Ya Oke So 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 The Question Is About Jin Who Is Muslim Jin Do They Say Shahadat To To It It Is Not Mentioned But There Is No Muslim Without Sahada And Saying Muhammad Is A Prophet Of Allah Should Be There It Is Not Mentioned But They Should Do That Ya Jadi Tidak Disebutkan Tidak Ada Apa Dalam Al-Quran Tidak Ada Menyebutkan Bahwa Jin Itu Harus Mengucapkan Shahadat Jin Muslim Itu Oke Pertanyaannya Lagi Jadi Gini Kalau Jin Tidak Mengucapkan Shahadat Kenapa Dia Dikatakan Jin Muslim Jadi Jin Kapir Yang Masuk Muslim Sedangkan Kalau Manusia Kan Kalau Dia Mau Masuk Islam Kan Harus Shahadat Itu Oke So Our Friend Is Asking About What Makes Difference Between Muslim Jin And Kafir Jin In Islamic Terms Muslim Jin Believes In Allah And His Prophets Especially Muhammad Exactly Or Exactly Muhammad And The Kafir Doesn't Believe In Allah This Is What Is Called Devil Or Satan Ya Jadi Yang Menjadi Perbedaannya Antara Jin Muslim Dan Jin Kafir Adalah Jin Kafir Tidak Mempercayai Allah Tidak Mempercayai Muhammad Sementara Jin Muslim Percaya Muhammad Percaya Pada Allah Oke Bagaimana Jawabannya Mungkin Okay Thank you Pak Chris Next Pak Chris Hello Ah Sorry No I just Want Sorry I'm not Going to Ask You But Just Want To Give Information Related With Having Sex With Animals So I Put All The Link Into The Chat Okay Thank you So much Thank you So much For The Information Yeah It's Glad To Be Here Thank you Yeah But But There Is Hadith I Think I Saw It Many Times Hadith Number 253 In Bukhari No It's Not True This Hadith Doesn't Exist In Bukhari It's Other Hadith Rare Hadith About Doing Sex With Animals It Is Not In The Book This Is What I Just Would Like To Confirm Yeah In So But In Indonesia Based On That Website Consult Passes Sharia Dot Com So Having Sex With Anima That's Not A Problem That's Not But The Animal Should Be Killed I Think I Don't Know It's If You Have It Should Be Yeah Very True Yeah Because They Are Afraid Once The What The Child Is Born The Face To Be Like The Father Yeah Thank You Thank You Well That's Unlogical Unlogical Explanation Sorry Islam Islam Is Far From Logic Imagine Two Different Spaces Can Hang On How About This Like A Horse Well Okay Horse Can Be Combined With A Don Killer But Horse Cannot Be Combined With Giraffe I Think But In This Case Human Mix With Animal So That Totally What Is The Purpose A Human Doing Sex With Animal I Don't Understand There Is No Purpose What Is That There Is No Purpose For That Except Perverting Mind Yeah Very True Because He Got A Problem With Mind Yeah Terima Kasih Hilah Kan Nah Ini Saya Juga Mau Nanya Sebagai Egyptian Kafir As Ex Muslim Dan Tentunya Beliau Tahu Tentang Hal Ini I Want To Ask You Do You Think That The Prophet Was Sersum Said Oke Jadi Pertanyaannya Adalah Apakah Nabi Muhammad Di Sunat Ya Oke The Question Is About The Circumcision Of Muhammad What Is Your Opinion For Quran If You Read The Quran There Is No Single Verse About Circumcision Of Any Human They Didn't Even Say That Abraham Was Given Zalou To Do That As A Convenient Between God And Abraham Ya Jadi Kalau Kita Membaca Al-Quran Pun Tidak Ada Satupun Ayat Yang Menjelaskan Tentang Sunat Bahkan Di Al-Quran Juga Tidak Menjelaskan Bahwa Abraham Melakukan Sunat Adalah Sebuah Perjanjian Dengan Tuhan But In Hadis If You Follow Hadis Yeah Muhammad Says That You Should Do That For Men And Also Women Okay Jadi Di Hadis Ada Ditulis Bahwa Muhammad Menyuruh Dilakukan Sunat Untuk Laki-laki Dan Perempuan And We See That In Middle East Especially Maybe I Don't Know Indonesia Have It Or Not But In Middle East They Do That To Children When They Are Very Young Men And Women Okay Jadi Di Timur Tengah Dilakukan Sirkumsisi Ini Penyunatan Ini Untuk Laki-laki Dan Perempuan Pada Waktu Mereka Masih Kecil Masih Anak-anak And For Muhammad It Is Mentioned In In Some Hadith It Called Ahad Ahad Means Rare Hadith Rare Hadith And In Sirah That He Was Born Circumst Ya Jadi Ada Hadith Yang Menyebutkan Ini Adith Yang Jarang Juga Rare Rare Itu Jarang Maksudnya Hadith Ini Menyebutkan Bahwa Muhammad Lahir Itu Sudah Dalam Kondisi Disunat Jadi Muhammad Tidak Perlu Melakukan Sunat Lagi Ketika Sudah Dewasa My Opinion Is These Hadith Hadith Or Rare Hadith An Sirah Which Is Written After Muhammad By 200 Years At Was Made To Make Him Like A Prophet From The Lineage Of Abraham Ya Jadi Kalau Menurut Saya Hadith Had Ini Adalah Hadith Yang Ditulis Manusia 200 tahun Setelah Muhammad Meninggal Untuk Membuat Muhammad Menjadi Seorang Nabi Dan Punya Koneksi Dengan Abraham Jadi Kalau Saya Rasa Hadith Tersebut Tidaklah Benar Karena Muhammad Itu Orang Pagan Selama 40 Tahun Sejak Lahir Muhammad Orang Pagan Jadi Saya Rasa Ini Hadith Yang Tidak Benar Karena Jika Ini Tidak 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 Ibrahim Jadi Kalau Kita Baca Kenapa Muhammad Juga Tidak Melakukan Sunat Kepada Anak Anak Nya Muhammad Punya Anak Ibrahim Dari Maria Wanita Koptik Juga Tidak Ada Riwayat Menyebutkan Muhammad Melakukan Sunat Kepada Anak Nya Jadi Saya Menolak Cerita Ini Dengan Secara Logis Saya Menolak Bahwa Muhammad Disunat Ini Jawabannya Oke Itu Dia Jawabannya Bagaimana Oke Bu Saya Tidak 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 Bisa Lepas Oke Saya Ulangin ya Bu Lindsay Oke Tidak 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 Can you explain The Folk Tales Of Jewish Which Is Talked About The Torment Of The Grave Flying Carpets And The Talking Ants Become The Part Of Quran Ya Ini Cerita Ants Speaking With Solomon It Tak Tidak 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 Jadi cerita Tentang Sulaiman Yang Berbicara Dengan Semut Ini Tidak Diambil Dari Torah Ataupun Perjanjian Lama Tetapi Diambil Dari Tradisi Yahudi Cerita Yahudi Muhammad Mengambil Banyak Cerita Dari Tradisi Yahudi Tidak Tentang Berbicara Dengan Semut Sulaiman Berbicara Dengan Semut Ada Cerita Solomon Berbicara Dengan Tidak 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 Dan juga ada cerita di mana Sulaiman berbicara dengan seekor burung, dan ini tertulis dalam Al-Quran, yang memberitahukan bahwa burung ini tahu lebih banyak daripada Sulaiman. Nah, cerita ini juga tidak terdapat dalam perjanjian lama, ini hanyalah dari tradisi Yahudi. Ya, ini adalah jawaban. Ya, bagaimana dengan karpet yang berbangga? Ya, karpet yang berbangga juga adalah tradisi Yahudi, dan ini juga terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh Arab yang lama disebut Umayyah Ibn Samit. Umayyah Ibn Samit membuat suara besar, suara yang lama disebut Mu'alaqat dalam Arabic. Muhammad, ambil beberapa kata-kata. Oke, kemudian. Ya, jadi cerita tentang karpet terbang ini juga terdapat dalam puisi Arab yang sudah lama sekali dibuat oleh Umayyah Ibn Samit. Ya, Umayyah Ibn Samit, dia adalah Jewish, hidup di Mecca, dan dia memiliki poem yang lama disebut Al-Mu'alaqat. Mu'alaqat, yang dia menunjukkan di Ka'bah. Ya, jadi Umayyah Ibn Samit ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di Mecca, yang menulis puisi. Muhammad mengambil kata-kata dari puisi Arab yang dibuat oleh Umayyah, menempatkannya dalam Al-Quran, dan bahkan Tafsir mengatakan itu. Ya, jadi Umayyah Ibn Samit ini menolak untuk ikut ajarannya Muhammad, walaupun ajarannya Muhammad ini semakin hari, semakin kuat, dan dia meninggal tiga tahun sebelum Muhammad menaklukkan Mecca. Ya, jadi saya juga mau menambahkan tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran surat 54 ayat 1, tentang bulan yang terbelah. Orang Islam menyebut bahwa ini adalah mujizat Muhammad. This verse is taken from another guy whose name Amr Al-Qais. Jadi cerita ini diambil dari orang lain yang bernama Amr Al-Qais. Amr Al-Qais mati sebelum Muhammad selama 30 tahun, dan dia membuat kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya-kaya. Ya, jadi Muhammad Al-Qais ini mati meninggal sebelum Muhammad, dan dia membuat poem, puisi yang panjang, puisi cinta yang panjang, dan kalimat pertama dari puisi itu adalah tentang bulan yang terbelah. Jadi Muhammad mengambil kata bulan terbelah ini dalam Al-Quran surat komar, surah ke-54, dan muslim berikutnya pada tahun-tahun berikutnya mengatakan ini adalah mujizat yang dilakukan Muhammad, dia bisa membelah bulan. Anda bisa menemukan itu dalam buku dari sekolah muslim, seperti Sheikh Al-Manawi, dia bilang bahwa Umrah Al-Qais berbicara seperti Quran sebelum Muhammad. Ya, jadi kita bisa menemukan tentang hal ini pada buku-buku yang ditulis oleh cendekiawan Islam, contohnya adalah Al-Manawi, yang menceritakan juga tentang Amr Al-Qais ini. Ya, ini adalah, ada banyak sumber untuk Quran, tradisi Jewish, poisi Arab, dan juga teman-teman Muhammad menyebabkan oleh Quran. Ya, jadi bisa kita telusuri bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran ini sebelumnya adalah, adalah puisi-puisi Arab, ataupun tradisi-tradisi Yahudi, ataupun cerita dari teman-temannya Muhammad. Ya, ini adalah jawaban. Ya, oke. Itu jawabannya Bu Linsi. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Terima kasih. Oke. Pak Chris, itu mau nanya. Pak Bagus, sebentar, Pak Bagus. Pak Chris, mau nanya, sudah tadi itu angkat tangan dulu. Pak Chris, sudah. Oh, enggak. Itu saya juga enggak tahu bagaimana menghapusnya. yang tadi sudah soalnya. Oh, iya. Maaf ya. Silahkan Pak Bagus. Ya. To Egyptian kafir, we believe in our religion, Paul is apostle of Christ. Yes, and Christianity, the first call in Antioquia, not by Paul. But Muslims say that Christianity was founded by Paul. So, my question is whether in the Quran it says that Paul is an apostle and admits that Paul is an apostle. Um, look, when, uh, I'll answer, uh, two parts. First part, uh, Muslims say why the, uh, why Jesus didn't say that his followers are Christians. Okay? Is the answer is, uh, God doesn't call his religion a name. Why we use names? We use names just to, uh, to, to differentiate between things. We have names for humans. We have names for different animals. We have names for different countries. If God has only one religion, why does God need to name it, uh, 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 give her a name? Give it a name. No. He doesn't give the, his religion or his followers any name. All these names are man-made. Christians, it's, 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 it's a man, man, man-made name. Uh, uh, the same. Judaism, Christianity, Buddhist, all these are man-made name. Even world Islam, it's man-made name. It's made by Muhammad himself. Before Muhammad, historically, there is no world Islam at all. Okay, go ahead. Okay. Okay, jadi, eh, tentang agama, nama sebutan, eh, kekristianan, Islam, atau Yahudi, ini adalah nama yang dibuat oleh manusia. Dan, kalau, Allah itu mau membuat agama, eh, kalau Allah membuat sesuatu, pasti ada namanya juga gitu. Negara, ada namanya, dan yang lainnya. Then, the first point, the, uh, God doesn't need to name the religion a name, because it's only one religion. We don't, he doesn't need to differentiate between his religion and others. This is us, we do that. For, second, for Paul. Paul is mentioned in Tafsir, Tafsir ibn Kasir, and many other Tafsirs, as, um, a good apostle of Jesus. We can find it in Tafsir ibn Kasir, for Sura, Sura Yasin, verse, Sura Yasin, verse 14. Ya, jadi, tentang nama Paulus ini, bisa ditemukan dalam Al-Quran, dan juga bisa dicari dalam Tafsir ibn Kasir, yaitu di Surat Yasin, ayat ke-14. I'll bring it out, here is a Tafsir in English, I put it in the chat, it says that Allah send the three messengers to a village, they refused the first two, and they give like support with the third one. I'll put the Tafsir exactly here, it's Sura 36, verse 14, Tafsir ibn Kasir. Ya, jadi, di Surat Yasin, ayat ke-14 ini, ada tiga orang utusan, yang diperintahkan, untuk pergi ke sebuah desa, dan satu diantaranya adalah Paulus. Yes, but, unfortunately, Muslims, when they begin reading Bible, and study Bible, they found that, Paul was defending the deity of Christ, much, and according to Quran, Christ is not just, he is just a human, then they should attack Paul. Ya, jadi, sayangnya ketika Muslim ini membaca Alkitab, gitu ya, ini terkesan bahwa, terkesan bahwa, Yesus Kristus ini, apa, amat sangat tinggi, gitu ya, jadi mereka, orang Islam, menolak Paulus. And, we see that only in the last, I put the link of the Tafsir, we see that in the last hundred years only, before these hundred years, all scholars of Islam, saying Paul was good, apostle of Jesus. Ya, jadi, selama seratus tahun sebelumnya, para cendekiawan Islam ini, menyatakan bahwa, Paulus adalah, Rasul dari Allah. Ya, this is my answer. We should defend our face, that God doesn't need to, make his religion a name, and should defend Paul from Quran, by Tafsir Ibn Kassir, Surah 36, verse 14. Ya, jadi kita harus mempertahankan, keyakinan kita, iman kita, bahwa, Tuhan tidak, memerlukan, sebuah nama, untuk menyebutkan, agama, agamanya, agama dari Tuhan, dan, bahwa, Paulus juga ditulis, dalam Surat Yasin, ayat ke-14. If I may add something, for point one, Egyptian Kaffir. Okay, go ahead. God, the true God, from the Old Testament, to the New Testament, just like, Egyptian Kaffir said, never, ever, gave the name, of religion, but rather, he called the people, as my people. Okay, jadi, bisa kita baca, dari, perjanjian lama, sampai, keperjanjian baru, bahwa, Tuhan, tidak pernah, memberikan nama, untuk agamanya. And, we can actually see it, that, even in the New Testament, the word, Ekklesia, is used, in Greek. Ya, jadi, kita bisa baca juga, di, perjanjian baru, ada kata, Ekklesia, yang digunakan. Ekklesia, comes from, Ekk, Ekklesian, which means, out to call, so called out people, which we translate, as church, nowadays. Ya, jadi, kata, Ekklesia, inilah yang, sekarang ini, kita artikan, sebagai, church, gereja. Artinya, memanggil, keluar, umatnya. So, even, everywhere, in the New Testament, the church, is the body of Christ, the called out people, it's not a building. Jadi, gereja, church of Christ, adalah, menyebutkan, tentang, manusia, bukan, tentang, bangunan. Even, in Acts, chapter number 19, verse number 42, he said, when he said, these things, he dismissed, the assembly, of word, used over there, is again, Ekklesia. So, he did not dismiss, the church, he dismissed, the body of the Christ, which is Ekklesia. Ya, bisa dibaca juga, dalam kisah, para rasul, tentang hal ini ya. In Acts chapter number 2, you will find, the pagans, calling the, apostles, as Christians, which actually means, followers of Christ. Ya, jadi, pada, kisah para rasul, di pasal yang kedua, kita bisa, membaca, bahwa, orang-orang pagan itu, memanggil, para rasul, sebagai Christian, sebagai Christian, karena mereka adalah, mengikut, Christus. So, they are follower, of Christ, So, now, if we see in Quran, Quran calls, the people of Moses, as Yahudi. Ya, Yahudi, comes from the word, Yahudah, which is a person, which comes much later, than the people of Moses, obviously, it is the tribe of Yahudah, tribe of Judah. Ya, kata Yahudi itu, berasal dari, kata Yahud, yang artinya, adalah, orang-orang, Yahudah, orang dari suku, Yahudah. And then, Quran, doesn't even call Christians, as Al-Masihi, but rather Quran calls them, Nasari. Nah, di Quran juga tidak, menyebut bahwa, orang-orang pengikut, Christus itu, sebagai Al-Masihi, tetapi menyebutnya, sebagai Nasari. And Nasara, is just a place. Nasara is just a place. Nasara itu adalah, sebuah tempat. So, and then Quran says, Allah says, I have chosen, din Islam, for you guys. Dan, di Al-Quran disebut, bahwa, Allah itu, telah memilih, agama Islam, untuk, semua manusia. So, when, the God, according to Islam, is Allah, since Adam, he did not give, any name, because, the people who runs, away from God, gave, a pagan name, as religion. So, religion, the name, the word, the religion, by itself, is pagan word. Oke, jadi, sebelumnya, sebelum ada, pernyataan, tentang Islam ini, Tuhan tidak memberikan nama, untuk ajarannya. Jadi, ini adalah, agama pagan, dari Adam, sampai ke, ke Muhammad. Oke, so, so, now, going back to, what Egyptian, kafir initially said, God does not need, to give a religion name, because, there is nothing called, religion for God. Ya, jadi, bahwa, tidak perlu, Tuhan memberikan nama, kepada, religion, kepada agamanya, karena memang, tidak dibutuhkan, nama itu. Because, the true God, wants us to be, in relationship, with him. Karena, Tuhan yang, sesungguhnya, ingin mempunyai, relationship, atau hubungan, dengan kita. But, when we talk about, Quran and Allah, the only relationship, you have, is the slave of Allah. Tapi, ketika kita membaca, Al-Quran, satu-satunya hubungan, yang kita punya, dengan Allah, adalah, menjadi budak. Whereas, Jesus clearly said, I do not want you, to be the slave, but rather, I want you to be his friend. Because, the friend knows, what the friend needs. That's in gospel of John, I do not remember the chapter. Ya, jadi, Yesus, justru berkata, bahwa, Yesus tidak, menjadikan kita budak, tetapi, menjadikan kita, sahabat. Karena, sahabat mengetahui, apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Itulah yang tertulis, dalam Injil Yohanes. I gave this full answer, because I know, certain Muslims raise a question, to Christians, Hey, where is the name of your religion, in your Bible? Ya, jadi, saya menjawab hal ini, karena memang sering ditanyakan oleh Muslim, coba tunjukkan, di mana nama agamamu, dalam Alkitab. So, we need to go and strike them, where, our Bible stands, and where their, Quran stands, because that's, all pagan, the word religion in itself, is pagan. Ya, jadi, kita harus menjelaskan, kepada mereka, para Muslim, landasannya apa, dalam Al-Quran, dan dalam Alkitab, bahwa, religion, atau agama, itu adalah sebuah, kata, dari, pemahaman pagan. Yes, Egyptian, the mic is all yours. Thank you, Adam. Ya. Sebentar, Ines, sebentar. Bu Sofiatul, Bu Sofiatul. Oh ya, kenapa, Pak? Ya, udah siap. Mungkin, itu apa-apa. lanjutin aja. Oh, it's okay, it's okay. Biarin, biarin, biarin Hana, biarin Hana, biarin, biarin. Oh ya, udah ya. Bu Sofiat, biarin ngeistirahat. Let me speak. Our friend, Egyptian kafir, will leave us, like, in 15 minutes ya. Waktunya tinggal 15 menit ya, karena beliau akan ada, acara, di Zoom, Arab ya. Jadi please, kita cuma waktu, ada waktu 15 menit lagi ya. Silahkan yang mau nanya. 15 menit only. Gohan. Silahkan, Hana. Ya, silahkan buat yang ada pertanyaan lainnya, yang mau ditanyakan, atau dibahas, ada waktu 15 menit lagi, untuk kita tanya jawab, dengan teman kita, Egyptian Kafir. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Lins ini, tentang Habib ya, kenapa Habib disebut, keturunannya Muhammad, padahal Muhammad tidak punya, anak laki-laki. The question about who, The question is about, descendants of Muhammad. There are some people called, as Habib, they are being placed in special position, in our community, because they claim their self, as descendant of Muhammad, even though Muhammad doesn't have son, any son. Yes, they come from, his daughter, Fatma, and Hassan, and Hussein, his granddaughter, grandsons, and they have, even in Egypt, have big place, they make like, put in the wall, like the tree of the family, till they go to Muhammad. It's not from the son, from daughters. In Egypt, it's a big honor to be from, Al-El-Bayt, or from descendant of Muhammad, like this way. Ya, di Mesir juga, itu adalah sebuah kehormatan ya, untuk, menjadi, seseorang, yang punya, garis keturunan dari, Muhammad. Ya, that's it. Ya. Begitu, Bu Linsi, atau ada lagi? Last question maybe, before we close. Satu pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup. Pak YP, Yes, go ahead. Pak YP gini, nanti kan Egyptian kafir kan, selesai nih. Apakah, kita masih, bisa berdiskusi, kebetulan kan, Adam Seekal kan ada, ada di sini. Apakah, mungkin kan kita bisa berdiskusi, with Adam Seekal. Sama Adam. Ya. Oke. Hang on. Brother Adam. Sure, sure sister. Okay. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much for this blessed time that you have given us. Lord, you have blessed us so much with each and every people that are in this chat room, in this live conversation. Lord, allow this voice to reach out to millions and millions and millions people. Lord, get the deception of Allah removed from the hearts and the minds of these Muslims in different parts of the world. Lord, Lord, let them seek the truth. Lord, Lord, I ask you in Jesus name, allow them to seek the truth. Let them be out of the satanic deception that they are in, Lord. Lord, we thank you that you have given us the knowledge and asked us to be your children, Lord. Because of you, we can proclaim ourselves to be your children, to be your sons and daughters, Lord. Lord, thank you so much for this blessed honor that you have given us, Lord. Allow us to live in you just like a branch of the tree that you called us, Lord. Never let us be away from you so that we would wither and die. Lord, thank you so very much for the salvation message that you have given us, that in you we have the salvation. We do not have to die in jihad to go to heaven. We have the truth and the belief that if we die tomorrow we will be in your bosom, Lord. Lord, thank you so very much for the blessings that you have given us, that you have risen us in the land of the living so that we can proclaim your name. Just like you said, go to the ends of the world and proclaim the gospel, Lord. Lord, thank you so very much for brother Egyptian kafir who has seen the truth, whom you allowed to see the truth, whom you bestowed your own favor, that you shown him yourself so that he could see the truth and come to the light, come to the light, the light that is in you, Lord. Lord, the light that you are of the world. Only the true light can remove the darkness. Lord, remove the darkness from the people of the follower of the satanic girl. Lord, I pray for the salvation message for these Muslims. Lord, I pray for each and every Christian body that we have that they could be united in one and they could proclaim your Lord. Lord, I specially raise up Egyptian kafir to you, Lord. Lord, bless him. Bless him even further that he can speak out to millions and millions of people. Lord, use him. Use him so that he could bring many out of the deception of Allah. And I thank you in Jesus' name. Amen. 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 Amen.